4 orang penagih utang atau dep kolektor dari sebuah kooperasi simpan pinjam ini terpaksa diringkos atreskimpolres ke diri kota. Para penagih utang ini ditangkap setelah melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap seorang nasabah kooperasi. Pengeroyokan tersebut terjadi saat para pelaku menagih uang cicilan utang di rumah korban dikeluaran di rumah kota Kediri. Korban yang memiliki hutang lebih dari 1 juta rupiah kemudian diajak para penagih utang tersebut keluar rumah. Di saat itulah para dep kolektor tersebut menabrak korban dengan menggunakan motor. Saat korban tersungkur, keempat penagih utang tersebut justru menganiaya nasabah kooperasi itu hingga tidak berdaya. Ada beberapa orang masuk ke rumah korban dalam rangka menagih hutang cicilan ke kooperasi Kumuning. Kemudian mungkin terjadi debat ringan, korban diajak keluar. Korban sudah mau keluar, tapi dari luar salah satu dari orang-orang tadi mengendarai motor Fiction Biru menabrak korban. Korban terjatuh di depan rumah, langsung dikukulin. Cicilan kurang satu tahun, enggak satu tahun, sekitar 1 juta 200. Kini para pelaku terancam di jerat pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman 5 tahun kurungan penjara.